Bisa berduet dengan rekan saya, sahabat saya di dunia MC Tentunya bersama Kang Komen Ijun Ijakrung dari kota Bersiupaya Belang Pidi Masak rendang mengkuah kari, unronyo menturi, Ijun dan Nasir MC Masak mirah mengkuah putih, tanda gegasih kamu dua Selamat datang Kang Komen yang teruk neteka pada tempat acara Di acara Open Tournament Pemerintah Aceh Yang begitu lepeh dan megah bahagia Tentunya dalam memperbutkan pela termisi Turnamen Kamuhi dengan pemain yang segudang berprestasi Bagaimana tanggapan Ijun untuk hari berbahagia ini? Selamat Baik, terima kasih kesempatannya Bung Nasir Ya, senior saya, abang saya boleh dikatakan di dunia komentator bola Dan pada sore hari ini saya ingin menyampaikan dulu Warga dari Kabupaten Aceh Baradaya yang telah hadir ikut Menyaksikan jalannya pertandingan di babak 16 besar Di Open Tournament Pemerintah Aceh Wilayah Barat Selatan tahun 2023 Namun yang layak anda ketahui Mereka bola dan pakai kaki, adu lari bola dan mita Kalah dengan menang dan kaya dong bagi Yang penting dan junjung tinggi sportifitas bola Dan juga kepada para penonton Dan juga kepada para penonton Tak cukup bahwa memang mangan ngonpuri Dan tak kulipih berdincu mata Kepada para penonton Kamu lagi pek toto dan konggari Yang tempat mendukang konggari Nyo kakaya perkara Okey, kembali kepada anda Bung Nasir Terima kasih telah menonton Jangan bloatkan Dari kita Peringatan tentang kata-kata mulung Pengusiran kata mulung Pergatukan mak bambang Permainan berbrando Okey Bola farklı Bạn bermain Apabila anak Give Menschen Pertandingan tapi kita juga berusaha Untuk menetralisir setiap keputusan Dan juga hal-hal Yang membuat sedikit ada gesekan Baikkan komen langsung saja Kita fokus ke lapangan kali pertandingan Antara tim dari Pantai Cermen Dan tim dari kota Berusikupai Belang Bidi Dan untuk memuliakan tamu saya Sahabat saya dari kota Belang Bidi Untuk jalan pertandingan babak yang pertama Silahkan komen untuk meliput jalan pertandingan Dan saya sendiri yang akan menjadi analisa Atau analis di babak yang pertama Silahkan komen Baik terima kasih Ibu Nasir Ya gini kita lihat sebuah pergerakan Yang coba ditampilkan tadi sebuah serangan Skema yang dibangun lewat sisi sebelah kiri Namun sangat disayangkan Bola keluar meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan Sebuah tendangan gawang saja Tentunya Bu Adi Menjaga gawang boyongan dari Kabupaten Aceh Selatan Yang dirudut oleh tim Putra Abdiya Di RC Teki oleh John Lehmann Bersama Ilham Nafis disana Pendek saja Umpan yang coba dimainkan kepada seorang kocek Masih kocek Terikan umpan kepada Khalid kali ini Tarik kembali kepada kocek Arahkan umpan Lampung ke depan Rojar yang coba dituju Namun kembali dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan Dari tim Anti-Cermin FC Kembali kali ini Sebuah skena serangan yang coba ditampilkan Lewat sisi sebelah kiri Umpan yang coba dihasilkan Namun lagi-lagi Pemotongan bersih tanpa ampunan tadi Lagi dan lagi kali ini Melih manja soto Namun kembali bola dapat dikuasai oleh seorang raju Lagi-lagi umpan yang coba diberikan kepada rekannya Putra tadi Masih kerja sama Putra Sampuan bersih kembali Namun kembali bola dapat dikuasai Radi disana berikan umpan pendek kepada rekannya Yang kita lihat kali ini semua bergakar Umpan silahkan ke depan Mencoba umpan pusat skema serangan Dan kita lihat Kita lihat Masih dari semua tendangan Kembali dapat dihalo Luar biasa terlihat Dekan komen di awal Pertandingan babak yang pertama Dari kedua tim terlihat Baik dari tim dari kotak Abdi Abang Bidi Dan juga tim dari Pantai Cermin Mencoba memberikan tekanan Nampaknya kedua tim mendapatkan Interpsi dari sang pelatih Atau sang internator Untuk bisa mencuri kemenangan Di awal-awal pertandingan babak yang pertama Silahkan kembalikan komen Ya gini kembali kita lihat Penguasaan bola tepat di kaki Seorang Kabul Arahkan umpan ke depan Kembali terbosan Namun kembali bola dapat dikuasai Oleh penjaga gawang dari Pantai Cermin FG Mas Boy Umpan lembar Depan yang coba dituju Raju disana Terikan umpan pendek Kepada rekannya Putra Putra arahkan umpan kembali Pada seorang Radi Kita lihat kali ini Pergerakan Radi Tarik kembali ke belakang Putra kembali Arahkan umpan ke depan Kita lihat kali ini Kembali sebuah pergerakan Dari sisi sebelah kanan Kembali mencoba menekan Dari seorang Rizky Mencoba kotak-kotik serangan Berkembali sebuah umpan Yang coba dihasilkan Lagi dan lagi Bola menjauh sedikit lautan Padahal tadi begitu Dekat sangat nafas Dari penguasaan Pemain Pantai Cermin Bung Nasir Ya luar biasa kali ini Terlihat beberapa Pemain Pantai Cermin Dua kali Mereka mencoba Memberikan tekanan Namun lagi-lagi Finishing Atau penyelesaian akhir Yang masih buntu Dan lihat sebuah umpan comeback tadi Yang coba diberikan Rizky Dengan baik Coba ditutup Main-to-main marking Sempurna oleh centerback Dari kubur tim Langpini Ya dan kini kembali Sebuah serangan Yang coba kembali Di labungan Lewat sisi sebelah kiri Kabul disana Mencoba melakukan Gerakan 37-8 Masih dari seorang Kabul Hantarkan sebuah hantaran Lambung tinggi Khalid kali ini Yang coba dituju disana Kita hari kali ini Kembali bola Dapat dikuasai saja Seorang Radit tadi Kembali patah di kaki Seorang coachnya Khalid kembali kali ini Mencoba arahkan umpan Kepada seorang Rojar Lagi-lagi sapuan bersih Melalui sebuah sentulan Tadi dilakukan oleh Barisan pertahanan Yang begitu luar biasa Begitu rapi Dalam menutup pergerakan Dan kini kembali kita lihat Pergerakan dari seorang Rizky Terobosan kembali ke depan Rezawi Kembali tampil Begitu luar biasa Di bawah Pertahanan dari Putra Abdi HFC tentunya Yang datang dari kota Blampidi Kembali kali ini Pergerakan suatu Di lini tengah Raka sepampan Terobosan ke depan Dan kita lihat Bola lebih dekat dengan penjaga Gawang tadi Bung Nasir Iya luar biasa Sebuah umpan selang Yang begitu cermat Tadi sebuah terobosan Yang begitu memanjakan Nampaknya dilakukan oleh Sosok Kabul Namun lagi-lagi Melihat dengan baik Jangkauan dari Senderbek Ataupun penjaga Gawang tadi Menjaga dengan timing Yang begitu akurat Kembali kali ini Serangan kembali Coba dimainkan Dari kaki seorang Kabul Sang gelandang Penjelajah Tentunya dari Tim Putra Abdi HFC Dan gini lagi-lagi Kita lihat Kabul Mencoba arahkan Umpan ke depan Lagi-lagi kali ini Umpan yang coba diberikan Kembali seorang Kocek Di sana Arahkan kembali Umpan ke depan Jauh tinggi melambung Namun lagi-lagi Sapuan bersih Yang coba dilakukan Melalui Sundulan tadi Kembali pelanggaran Dorongan-dorongan manja Tadi umpan cepat Kali ini Kembali coba diberikan Ya aku naifi Landang bertemu jangkar Nomor pukung 6 Ini berikan umpan Kembali kepada Soto Di sana Namun lagi-lagi Sapuan bersih Yang dilakukan oleh Barisan Tengah Dari tim 4 Tentunya men Ya gini kembali Kita lihat Umpan kepada seorang Fuhadi Fuhadi berikan Kembali kepada Kocek Di sana Masih bergadar dari Kocek Berikan kembali Kepada seorang Konefi Landang jangkar Yang dimiliki Tim Putera Abiyashi Lagi-lagi hilang Penguasaan sangat Disayangkan Memang kembali Kali ini Pas serangan Balik Amgitu cepat Kita kali ini Pas kembali Coba diterapkan Namun lagi-lagi Bung Nasir Patah dan kandas Luar biasa Sejauh ini Kocek Yang berdiri Sebagai center back Denang palang pintu Bagai tembok Dari negeri Cina Sulit memang Prustasi terlihat Para striker Dari Bantai Cermain Untuk bisa Melakukan Sebuah tekanan Yang menghasilkan Sebuah gol Komen dari Abiyah Ya baik Bung Nasir Serangan Demi serangan Yang dilakukan Oleh dua Kesebelasan Sejauh ini Masih belum Menemukan Sebuah Pemecahan Keguntuan Kini lagi-lagi Bola dapat Diamankan Oleh penjaga gawang Mas Boy Di sana Dari tim Bantai Cermain FC Ya kembali kali ini Mas Boy Hantarkan sebagi Memang umpan Lampung tinggi Yang coba dimainkan Kembali kali ini Kita lihat Capuan bersih Kalid Namun kembali Bola dapat Dikuasai Lagi-lagi Hilang Penguasaan Is Boy Kali ini Coba kita lihat Masih berdekan Seorang Is Boy Kita coba Berikan umpan Kembali Kepada dekatnya Kita lihat kali ini Kerja sama dengan Isan Lagi-lagi Hilang penguasaan Luar biasa Tadi terlihat Begitu brilian Bergerakan Umpan 1-2 Yang coba dilakukan Para pemain Dari kubu tim Anana Putra Abdiah Namun sangat disayangkan Lagi-lagi Terlihat tadi Dimana Sebuah finishing Terbaca Dari sebuah syuting Ataupun umpan terakhir Yang masih dengan baik Di intercept oleh Centerback Dari kubu tim Pertahanan Pantai Cermen Ya kembali Handsball Tadi Bung Nasir Dan kini Lagi-lagi Satu tentangan Bebas dimiliki Oleh tim Dari Pantai Cermen Dari area pertahanan Mereka sini Alakan sebuah Lambung Jauh tinggi Lagi-lagi Dapat dipatahkan Saja Hilang kembali Penguasaan Di kaki Pemain Putra Abdiah Dan kini Kembali Sebuah empat Terobosan Dimainkan Kedepan Terbotong Kembali Di kaki Seorang Rizky Kerjasama Satu-dua Segitiga Cinta Kembali Diperagakan Lagi-lagi Terlepas Bola di kaki Seorang Soto Kali ini Kembali Semua serangan Balik Lewat sisi Semah kanan Kembali Coba dilakukan Oleh seorang Rizky Di sana Masih kotak-kotik Serangan Tarik Kumpan Kebelakang Kita lihat Kali ini Kembali Semua pergerakan Masih dari Lini Tengah Mencoba Mendayung Kedepan Mencoba Kerjasama Satu-dua Kembali Mengambil Sebuah keputusan Suting Dari luar Kotak Namdas Namun Masih Melenceng Seperti Kang Komen Katakan Ya dan Kini Kembali Kita lihat Terawasan Kedepan Lagi-lagi Dapat Dikagalkan Namun Kini Kembali Kita Lihat Sebuah Pergerakan Seorang Radit Kembali Umpan Coba Ditarik Keberkannya Nadi Di sana Lagi Dan Lagi Kali ini Kita Lihat Pergerakan Seorang Putra Mencoba Rahkan Sebuah Umpan Kedepan Namun Lagi-lagi Beli Jerman FC Yang Bertanding Di Piala Open Turnamen Pemerintah Aceh Wilayah Para Selatan Tahun 2023 Beserta Dengan Trophy Dari Saudara Termisi SPS Laku Salah Satu Anggota DPR 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 Aceh Begitu Luar Biasa Tentunya Dan Kini Lagi-lagi Kali Ini Konaifi Rahkan Umpan Kedepan Lagi-lagi Dapat dipotong Bersih Tadi Kembali Kali ini Kita lihat Semua pergakan Yang begitu Cepat Dibangun Kembali Percipaku Di sana Seorang Rezawi Jatuh Bangun Dalam Mengawal Rumah Tangga Mereka Dari Sebuah Keretakan Dari Sebuah Kancuran Akibat Perahara Serangan Tanpa Henti Lagi-lagi Soto Datang Hampiri Menyongsong Saja Di Sekulit Bundar Kita Lihat Kali ini Kembali Umpan Coba Ditarik Kepada Seorang Kunaifi Masih Dari Kunaif Kali ini Lirikan Umpan Kembali Kepada Seorang Kali Lagi-lagi Umpan Yang Coba Diti Soto Soto Namun Lagi-lagi Sabuhan Bersibung Nasir Cukup Menarik Cukup Terlalu Nampak Yang Perhatikan Pada Suri Hari Bukan Hanya Permainan Yang Apik Dan Juga Dihuni Oleh Segudang Terintang Pemain 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 Berpengalaman Yang Pernah Menginjak Kaki Di Liga Tiga Reng Sumatera Tapi Juga Diliput Langsung Melaikkan Komen Yang Begitu Totalitas Dalam Menjaga Kehidupan Dan Juga Atmos Pira Dari Jalan Pertandingan Yang Sedang Berlangsung Adara Panti Cermen Dan Juga Putra Abdiah Lagi Dan Lagi Kali Ini Hanya Kembali Menyaksilkan Semua Lemparan Dalam Umpan Kepada Syahril Lari Seorang Raju Kepali Lagi Lagi Di Tepi Saja Keluar Seorang Kudra Kepali Hanya Hanya Menghasilkan Kepali Lemparan Kedalam Umpan Kepada Konaifi Kembali Kepada Kalid Kepali Lagi 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 Kita Liat Mencoba Berikan Kembali Sebu Lampan Kepan Lagi Dapat Dipotong Saja Lagi Kembali Kabul Lagi lagi dibotong persih oleh parisan tengah yaitu Syahril tadi, mencoba kini kembali, umpan yang coba diarahkan kepada seorang radit, masih bergerak dari seorang radit kali ini, mencoba melihuk manja, arahkan umpan kembali ke depan amun lagi-lagi hilang penguasaan tadi Syahril, kembali kali ini kita lihat kabul, arahkan semua umpan ke depan Roger namun sangat disayangkan tadi, Roger harus terjebak terperangkap dalam sebuah kenyamanan lagi-lagi nyaman menjadi sebuah jebakan bagi tim Putra Abdiah kembali kepada Anda Buk Nasir iya, sangat disayangkan kembali terlihat sebuah peluang dari sebuah kontrol entai atau seorang balik yang begitu cepat, coba dibangun para pemain Putra Abdiah, namun lagi-lagi ada dua langkah, dan Roger terlebih maju ke depan, terjebak dalam posisi Mark Sain jauh, jauh, jauh dia kembali sebuah tembangan yang coba melontarkan ke depan, umpan lambung tinggi, hantaran begitu tinggi tadi, namun lagi-lagi di abad digagalkan saja, balik kali ini kita lihat, umpan yang coba ditarik ke belakang balik pergerakan yang coba ditampilkan oleh seorang nadi disana lagi-lagi dapat dipatahkan oleh barisan tengah dan gini lagi-lagi umpan ke depan balik sebuah pergerakan kita lihat, Bayu mencoba menutup pergerakan balik kali ini, kita lihat umpan yang coba ditarik ke belakang balik kali ini, kita lihat sebuah serangan balik yang coba kembali dibangun mencoba kata-kata serangan lewat sisi sebuah kiri kali ini, mencoba melarik di sana seorang nadi putra maksud kami agung maksud kami mencoba tadi, namun kembali kali ini pula dapat dikuasai saja oleh seorang radit arahkan umpan ke depan namun lagi-lagi umpan PHP tadi balik kali ini pergerakan dari seorang kunai maksud kami maksud kami mencoba kata-kata serangan kembali namun lagi-lagi fatah kandas dan juga selamat datang kita ucapkan kepada tim dari kecepatan pantun dulu sebagai tuan rumah di mana mereka pada hari ini langsung dirunkan sederet bintang-bintang dari luar Aceh ada lima enam tujuh pemain dari Sumatera bahkan juga ada beberapa mantan-mantan bintang dari liga tiga tim tanggerang dan juga akan berkalaborasi dengan terlihatan bintang bahkan ada satu dua juga dari kota kota berusikupai bang piti dan juga dari kota raja bandar Aceh seperti sosok Zulpan dan gangkawan cukup menarik juga nanti kita nantikan jalannya pertandingan di babak yang kedua tentunya antara tim dari pantun dulu dan Andung Ihya Alumutin Kabupaten Semelu baik, kembali silahkan kan komen untuk meliput jalan pertandingan di babak yang pertama yang sedang berlangsung baik, kali ini kembali sebuah tendangan dari penjaga wampak Cezermen FC tadi Mas Boy lagi-lagi duel-duel di udara dimenangkan oleh seorang Soto disana dan kini kembali kita lihat pergerakan dari Putra mencoba tarik umpan ke belakang kepada rekannya disana kita lihat kali ini kembali pergerakan Raju umpan pendek saja kepada seorang Nadi yang coba dituju kembali-kali kita lihat umpan yang coba dimainkan ke depan lagi-lagi dibotong saja East Boy umpan kepada Kabul Walikun Naifi umpan pendek saja kepada Soto disana lagi-lagi kali ini kita lihat Kabul mencoba melirik rekannya pendek saja berubah arah ke sisi sebelah kanan mencoba kembali melakukan sebuah tekanan untuk kembali mengecahkan kebutuhan tentunya upaya dan upaya terus dilakukan namun sejauh ini masih belum berhasil ya kita lihat kali ini kembali sebuah serangan yang coba dipangun ke depan umpan terlihat kali Musboy gagal nampak dengan tenang yang kurang baik tadi coba dilakukan terlihat kali ini kocek namun dengan baik nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan silahkan kembalikan komen ya kini kembali sebuah kesempatan dimiliki melalui lemparan ke dalam namun kini lebih dekat dengan area pertahanan dari Putra Abdi AFC kita lihat kali ini kembali pergerakan dan seorang raju mencoba untuk memberikan sebuah empat namun kembali gagal kandas kembali upaya yang coba dilakukan untuk memecahkan kebutuhan di awal di babak yang pertama ini sangat disayangkan memang peluang demi peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan sejauh ini masih belum menemukan titik terang masih kosong-kosong masih belum ada gol yang terjadi Bung Nasir kembali umpan kepada Roger yang coba dituju hilang kembali penguasaan sangat disayangkan lagi dan lagi bola keluar meninggalkan lapangan sudah lakukan semua lemparan ke dalam namun tampaknya salah dalam melakukan lemparan ke dalam lagi-lagi terbuang sia-sia satu kesempatan hilang kembali dan kini kembali kita lihat disana sebuah pergerakan kembali yang coba ditampilkan umpan satu-dua kali ini Syahril disana pemain boyongan dari Aceh Besar ini balik kali ini kita lihat disana sebuah pergerakan umpan lambung dan lagi-lagi dipotong saja lalu sundu lantai pelanggaran kembali terjadi sebuah pergerakan kita lihat sebuah pergerakan umpan kembali kembali pada seorang konefi arahkan kembali kembali kepada kabul umpan cepat ke depan namun lagi-lagi pemotongan bersih tanpa ampunan tanpa amnesti dilakukan oleh tim dari Banti Cermin FC lagi dan lagi umpan cuek yang berakhir dengan PHP kembali kita lihat dapat kembali dipatakan namun kini kembali bola tepat berada di kaki seorang Raju mencoba berikan umpan kembali pada dekannya disana lagi dan lagi sebuah pergerakan lewat sisi sebagai ritarik umpan ke belakang kita lihat kali ini sebuah tendangan namun sangat disayangkan berhasil diamankan dengan begitu mancar dengan begitu mesra oleh seorang Fuadi yakini kembali Soto mencoba melakukan sebuah pergerakan masih dari seorang Soto Bung Nasir iya sangat disayangkan lagi-lagi terlihat sebuah shooting yang cukup baik coba dilancarkan beberapa main dari pancar namun lagi-lagi bola power dan kecepatannya yang masih kurang mudah bagi sosok Fuadi salah satu penjagaan yang cukup ternama yang melang-lang buana di kancah seorang Kunaifi wali-kali ini Kunaifi mencoba kita lihat mencoba kotak-kotak tiksangan umpan kembali kepada seorang Soto arahkan kembali umpan ke depan namun lagi-lagi dapat dipotong saja sedulan dari Soto kali ini lagi-lagi kita lihat wali-kali ini kita lihat sebuah pan kembali yang coba dimainkan kepada seorang Radi disana mencoba kembali membangun sebuah tekanan lewat sisi sebelah kiri mohon perhatian Pak Basit pergantian pemain dari Putra Abdiah dimana 11 keluar masuk nomor punggung 7 punggung 7 punggung 7 punggung 7 punggung 7 apalagi kali ini hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang kita lihat kali ini lakukan sudah sebuah panjang jauh berpahan lambung tinggi menculang data sudah rata di rojar kali ini lagi-lagi kita lihat dapat disabu bersih oleh perhizan pertahanan yang begitu rapi tadi bayu disana balik kita lihat sebuah serangan yang coba dibangun kembali berlagi-lagi dapat dipotong oleh Rizkan balik kali ini pergerakan kabul di lini tengah mencoba lirik rekannya kemana kumpulan yang akan dilakukan tampaknya sebuah empat ke depan ya Fikri kali ini mencoba lari ngamun kita lihat Fikri jat jat go luar biasa Fik pemain yang baru saja dimasukkan berhasil melantakan melepaskan semua tendangan 4-0-6 yang beropek merusak jalan gawang dari pantai termain FC tentunya bungasir luar biasa sentuhan pertama ini sebuah rekor bagi Fikri sendiri sebagai pemain peganti baru saja matuk dalam hitungan detik dia mampu untuk mencatatkan namanya di papaskor untuk gunggulan untuk tim dari Putra Abdiah dalam kedudukan 1-0 jangan ada modus dan omong kosong iya luar biasa kerjasama yang begitu apik diperagakan oleh tim Putra Abdiah FC tadi memang bungasir menyotir nuk campli hana padungna geung menyotir o uring hana padungna denaga luar biasa memang kerjasama yang diterapkan oleh anak-anak asuh dari John Lehman mantan penjaga keuang Abdiah ini ya kembali kali ini kita lihat umpan yang coba terobos kerbahan tadi namun kembali hilang penguasaan sangat disayangkan memang lagi dan lagi bola harus menjauh sedingin lautan ya sejauh ini terlihat para pemain Abdiah atau Putra Abdiah terlihat mendapatkan modal satu gol berkat gol yang dicetak oleh Fikri ini sebuah hal yang menjadi sebuah motivasi bagi rekan-rekan lain untuk bisa mencapai asa demi tiket kita pembesarkan komen yang kembali kali ini kembali yang coba dimainkan kepada seorang Fohadi tadi kembali tempat penguasaan di kaki seorang Reza arahkan kembali kepada Kabul suatu kali ini kembali mencoba meliup manja masih bergakan dari seorang suatu arahkan kembali empat ke depan kita lihat kali ini lagi dan lagi kali ini empat terbesar ke depan Fikri kembali yang coba dituju di sana mencoba kembali mencoba menari namun lagi-lagi dapat dihalau oleh seorang bayu tadi Bung Nasir cukup baik tadi dimana terlihat sosok Isan mendapatkan bola rebond dari tegel yang dilakukan serta kepek dari kubutin Pantai Jerman namun lagi-lagi sebuah syuting yang diarahkan oleh sosok Isan masih terbaca dengan baik lagi-lagi sebuah ancaman namun lagi-lagi nampak pelanggaran kali ini makin seru nampak permainan di akhir-akhir babak yang berlama dimana para pemain dia mencoba terus menggumpur pertahanan dari kubutin anak-anak Pantai Jerman iya kini satu kunaifi di sana sang pengatur tempo permainan landang jengkar yang dimiliki tim putra di AFC ini mencoba untuk memberikan umpan-umpan manja kepada dekat-dekatnya kita lihat mampukah dia untuk memberikan umpan-umpan manja coba lakukan sudah lakukan dan kita lihat oh sebuah heading-heading manja tadi masih belum tepat sesaran Bung Nasir luar biasa penampilan sosok Vikri pada sore hari ini kan komen dimana dia sebagai pemain pemperganti dengan khas gaya rambut lahuda skim mampu melakukan sebuah heading bomb sedikit saja hanya dengan ukuran si padeih di atas misar gawang yang dijaga oleh sosok mas boy ya kini kembali kita lihat sebuah serangan yang coba dimainkan tadi oleh tim dari Pantai Cermin lagi dan lagi gelini sundulan yang coba dimainkan ke depan dapat dikuasai Soto disana rakan kembali umpan kepada seorang Rojar Abang panggilan dari rakan-rakan dan kini kembali kita lihat Kabul terlepas penguasaan rakan-rakan yang coba dimainkan ke depan-rakannya namun lagi-lagi dapat dikuasai Kabul kita lihat gerakan 378 tipuan manja sekali tadi kunai Vy yang coba dituju pendek saja masih dari seorang kunai Vy rakan-rakan umpan kembali ke depan Soto yang coba dituju terobosan ke depan namun lagi-lagi kokohnya temen pertahanan dari tim Pantai Cermin FC kini umpan melebar kepada seorang Raju lewat sisi sebelah kiri kita lihat kali ini kembali Raju rakan-rakan umpan ke depan yang coba dituju rekannya disana nomor pukul 6 mencoba berlari ada seorang agung lagi-lagi sapuhan bersih dan kita lihat kali ini kembali Soto mencoba berikan umpan kembali pada Kunaifi awal Kunaifi rakan-rakan umpan ke depan kita lihat kali ini Fikri namun lagi-lagi hilang penguasaan kita lihat kali ini kembali semua perkataan masih dari nomor punggung 8 disana seorang putra antarkan sebuah kiriman namun lagi-lagi umpan PHP belum tepat sasaran tidak ada rekannya disana kembali bola dapat dikuasai oleh pemain putra Abdiah namun kembali salah umpan tadi kocek dan kini kembali kita lihat disana sebuah perangkat Radit Radit mencoba melepaskan sebuah tendangan sangat disayangkan masih bisa di blok dengan sempurna tadi dan kembali kali ini kita lihat Khalid mencoba kerjasama dengan seorang Soto arahkan kembali ke tengah kepada seorang ya Kunaifi disana pun hasil iya teman-teman sejauh ini pertahanan dan juga ketenangan dari para pemain putra Abdiah dari pengalaman dan senioritas membuktikan totalitas dalam bertanding mereka mulai masai jam pertandingan dengan bad position dari analisa sementara yang tercipta satu kosong perunggulan untuk putra Abdiah yang membuat para pemain dari Pancacermen mau tidak mau harus bekerja secara keras untuk menyemakan pendudukan imbang yang akan berjalan di babak yang pertama ini ya kembali kali ini semua tendangan dari jarak jauh Kabul kembali pendek saja kebenar kanya Rizkan disana mencoba kembali berlari mencoba lepaskan tendangan namun lagi-lagi kita lihat tipis 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 saja dari penjagaan Mas Boy Isama iya luar biasa terlihat pada sore hari Mas Boy kan komen bukan hanya mampu menjaga si kulit bundar dari kebobolan tapi juga kali ini semua fotoratai cukup cepat cepat di bangun namun lagi-lagi dengan mudah dapat dipatahkan dan setterback dari kebutin putra Abdiah itu sosok balik kali ini kita lihat sebuah empat yang coba dimainkan kita lihat tampaknya semua handsball tadi lagi-lagi kali ini hanya menyisakan semua tendangan saja untuk tim menjaga men ya Bayu mencoba berikan umpan pendek saja kepada rekannya selesai sudah pertandingan di Bapak